Ayo kita perhatikan lednya disini yang ini bisa ganti-ganti warna ya red green blue kadang ada ungunya juga sangat cantik sekali nah di video kini kita akan kupas ya tentang led ini seperti apa sih dalamannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokter lampu tv pada video kali ini kita akan coba review dan juga kita unboxing disini unboxing dalamannya penasaran isinya seperti apa ini adalah lampu led jamur otomatis ya ini ini ketika dia kondisi siang itu dia nanti akan mati ketika dia dalam kondisi gelap dia akan kembali nyala ya disini coba kita nyalakan lampunya nah ini masih nyala karena sensornya ada di bawah tapi kalau kita iringkan seperti ini dia mati ya kalau kita tutup sensornya nah ini nyala lagi jadi sangat simpel sekali simpel dan alat ini apa lampu jamur ini dijual cukup murah sekali di bawah saya harga harga 10.000 ya ini kemarin kalau nggak salah saya dapat itu dengan harga 7500 kalau nggak salah ini jadi lumayan sangat terjangkau sekali nah di video ini kita akan bongkar isinya sebagai tambahan ilmu wawasan saja agar kita bisa mengetahui seperti apa isinya nah ini langsung saja kita congkel ya caranya cukup mudah ini karena nggak ada skrup sama sekali jadi sangat simpel sekali bisa kita seperti ini ya kita congkel dari sini nah dia ada pinnya ini tadi sudah saya bongkar untuk melihat dalamnya nah ini ada semacam daun ya ini lumayan real ya ini lumayan mirip mirip-mirip daun ya ini jadi sangat bagus dan disini ada semacam silikon dibentuk seperti jamur ini jadi ini soft ya ini lembut sekali dan ada tiga yang satu tadi bisa gonta ganti warna ya kalau kita lihat disini dari kabelnya nah ini bisa kita ketahui bahwa lednya ini adalah seri ya ini serial 3 led biasanya untuk led-led seperti ini tegangannya itu dia 3 volt ya 3 volt dan dirangkai seri sehingga jadi 9 volt selanjutnya kita lihat disini disini ada komponen cukup sederhana sekali ini ada penyiara diodabrit MB10F ini penyiara satu transistor serinya ini jatuh j3y ini setelah saya cek ini transistor tipe NPN ya NPN dan disini ada kapasitor ada resistor lagi 2K nah ini 333 ini 3,3K kalau yang ini 3572 kalau nggak salah ini 3,5K nah seperti itu sangat simpel sekali dan ada ini komponen inti dari sensor ini adalah ini ini adalah sensor cahaya LDR ya resistor yang bisa terpengaruh cahaya ini ukurannya tergantung dari cahaya yang dia tangkap jadi bisa berubah-ubah sehingga dia bisa menjadi sensor ya jadi sangat simpel drivernya disini sedikit kita jelaskan disini penyiara ini untuk merubah dari tegangan AC yang bolak-balik itu itu disearahkan menjadi DC sehingga ini bisa ada positif dan negatif nah ini untuk menyiara kan jadi dari tegangan yang campur tadi diarahkan plus kesini dan min kesini dan disini ini sebelum dioda penyiara ini dari input AC itu ada resistor ini dan resistor ini fungsinya sebagai pembatas arus ya jadi arus yang berjalan di plus dan negatifnya ini dibatasi oleh resistor 2 ini sekitar 3K ya 3,3K dan 3,5K jadi arus yang berjalan disini sangat kecil ya nah disini ada transistor ini sebagai apa namanya saklarnya dan ini pengatur saklarnya ada di LDR ini nanti akan kita jelaskan di skemanya nanti dan ini kapasitor ini untuk menyentabilkan meluruskan tegangan DC yang sudah disearahkan agar tidak terlalu ripple ya biasanya dikasih kapasitor seperti ini dan untuk tegangannya biasanya kapasitor itu tidak boleh di bawah tegangan led seperti ini jadi jika ini lednya 39 volt paling tidak ini kapasitor 10-15 volt atau di atasnya ya jadi nggak boleh di bawah dari tegangan lednya ini misal lednya ini kita lepas biasanya nanti tegangannya itu akan naik tinggi ya sampai 300 volt biasanya kalau sesuai dengan dioda breaknya ini jadi kita harus memasang beban ya sehingga voltasinya nanti akan turun sesuai bebannya ini ini khusus untuk skema ini oke selanjutnya disini sudah saya gambar nah semoga saja jelas ini gambarnya oke disini kita lihat nah ini pertama tadi ya input resistor sebagai pembatas arus ini lor nah biasanya kan ada yang pembatas arus itu pakai kapasitor kalau nggak salah dulu saya pernah beli tapi sudah rusak ya pernah saya bongkar itu isinya kapasitor dia disini dulu ada kapasitornya disini salah satunya ini ada kapasitornya seperti ini nah kapasitor ini kan juga mengalirkan arus ya pembatas arus juga tapi dulu sering kasus itu dia putus lednya itu mungkin terlalu besar ya arusnya jadi lednya itu putus dan di model baru ini saya bongkar ini dia nggak ada kapasitor sama sekali nah meskipun disini ada tempatnya ini ya yang di bagian ini nah ini biasanya dulu ada kapasitornya nah dua disini ataupun yang ini nah ini tempat-tempat pin kapasitor juga nah dia sudah pakai R saja ya pakai resistor sebagai pembatas arusnya kemudian disarahkan disini sehingga ketika tegangan itu AC seperti ini ya nah misalkan ini min ini plus nanti dipisah disini minnya kesini plusnya kesini nah jadi otomatis terpisah ini punya arah full ya punya arah full jadi terpisah nanti nah ketika plus kesini kita lihat disini ya kenapa dia bisa ketika kena cahaya itu nyala eh ketika kena cahaya mati ini dan ketika tidak terkena cahaya itu dia akan eh nyala itu letaknya disini nah ada transistor disini jadi ketika ada cahaya ada cahaya ya ini nanti ini akan resistansinya turun nah sehingga di bawah 2K ini jadi ketika ini resistansinya turun arus akan dari positif itu lewat kesini sehingga transistor ini akan on nah ketika on arus itu akan berjalan dari positif ke arah negatif jadi tidak melalui led ya tidak melalui led jadi seperti seolah-olah itu disortkan disini ketika arus jalan dari sini kesini otomatis arus tidak akan lewat led ya jadi arusnya akan short lewat transistor ini ke arah negatif jadi arus akan jalan dari sini kesini nah seperti ini nah akan tetapi ketika dia gelap nanti ketika dia gelap itu nanti ini resistansinya akan sangat tinggi di atas 2K ini sehingga arus yang lewat itu dari negatif itu akan kesini sehingga transistor akan off jadi arus yang disini terputus dan arus akan melalui dari led 9V ini akan kesini sehingga led akan menyala dengan sempurna ya semakin gelap itu nanti juga yang arus yang lewat sini itu semakin kecil sehingga led akan semakin terang tapi akan tetapi kalau semakin terang dan LDR nya ini semakin nilai resistansinya turun arus akan lebih besar lewat sini sampai-sampai disini gak akan lewat ya sehingga led akan mati nah kurang lebih seperti itu bentuk cara kerjanya jadi sangat sederhana sekali seperti ini dikonsletkan nah ini led gak nyala ketika dia gelap seperti kita sambungkan lagi seperti gak disortkan nah sehingga arus akan lewat dari led ya jadi sesimpel itu jadi bergantian ketika dia mati arus akan lewat TR tapi kalau dia nyala led nya nyala arus akan lewat led ya kita rakit kembali udah sekali caranya seperti ini tinggal kita masukkan dulu seperti ini dan kita tutup ya sangat simple ini nah dan untuk tampilan ini sangat bagus sekali ini loh untuk lampu-lampu tidur itu sangat bagus oke mungkin itu saja yang bisa kita bagikan pada video kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih